Peredaran narkoba di Indonesia memasuki tahap bencana. Tiap tahun setidaknya 50 orang meninggal sia-sia, sekitar 4 juta orang menjadi pengguna narkoba. Puluhan terpidana narkoba dijatuhi hukuman mati, namun dari balik bui, para bandar justru leluasa menjalankan bisnis haram itu. Bersama saya Arief Zulkifli, inilah Azul Corner. Pemirsa sudah hadir bersama saya, mantan Diputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Bapak Benny Momoto. Pak Benny, apa kabar? Baik. Selamat datang di Kantor Tempo TV. Sebelum kita lanjutkan diskusi tentang penjara dan surga narkoba, kita saksikan dahulu tayangan berikut. Tembok penjara, tak menyudahi petualangan bandar narkoba Freddy Budiman. Dari balik jelujibesi, terpidana mati itu masih leluasa mengendalikan jaringan bisnis hitamnya. Akhir April silam, aparat BNN menggelebek sebuah pabrik narkotika di kawasan Tanggelang yang dikendalikan Freddy Budiman yang ternyata dipidana mati karena kepemilikan 1,4 juta butir ekstasi. Penjara sebagai salang peredaran narkoba memang bukan cerita baru. Menurut BNN, 70 persen transaksi perdagangan narkoba dikendalikan dari penjara. Tahun 2013, tim Direkturat 4 Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri membongkar keberadaan pabrik narkoba di LPC Pinang, Jakarta Timur yang juga di Otaki Freddy Budiman. Indonesia pun masuk zona merah peredaran narkoba. Tiap tahun, 30 hingga 50 orang meninggal akibat narkoba. Tak kurang 4 juta orang yang rata-rata usia muda dan produktif menjadi pecandu barang haram tersebut. Gelam, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menegaskan negara menyatakan pelang terhadap jaringan narkoba. Namun apa lacur? Di tengah aksi gencar pemberantasan narkoba, toh cengkraman jaringan narkoba justru kian menggulita. Penjara yang semestinya steril, bahkan disinyalir telah menjadi sulga peredaran maupun peracikan narkoba. Pak Benny, alih-alih menjadi tempat untuk membuat orang jerah. Penjara ditenggarai malah menjadi surga buat para pengguna dan narkoba. Bagaimana tanggungan Bapak? Ya pada awalnya memang mungkin saya sependapat dengan masyarakat pada umumnya bahwa kondisi di Lapas adalah tempat di mana proses seseorang yang terlibat masalah pidana untuk dibina, untuk sadar dan kembali ke masyarakat. Jadi mereka dipersiapkan. Tapi dari hasil temuan kami, setelah kami mengungkap berbagai macam jaringan narkoba dalam dan luar negeri, yang kami temukan adalah mayoritas bermuara di Lapas. Artinya pusat kendali kurir-kurir ini bergerak dari satu negara ke negara lain ternyata dikendalikan dari Lapas. Maka kami terus-menerus melakukan operasi secara tuntas. Yang menjadi masalah adalah bagi teman-teman yang keterbatasan dukungan IT, mereka sulit membuktikan kalau yang mengendalikan itu dari dalam Lapas. Nah kami bekerjasama juga dengan teman-teman dari kewilayahan untuk bersama-sama setiap mengungkap kasus, tuntaskan meskipun itu berujungnya di Lapas. Setelah kami masuk menangkap para napi, sipir, bahkan Kalapas, petanya semakin terbuka. Bahwa ternyata sarana komunikasi berupa handphone itu di Lapas narkotikan usaha kambangan itu dibebaskan dengan catatan harus membayar sejumlah uang. Ini informal kan Pak? Ini pengakuan dari, ya informal. Asal membayar sejumlah uang. Kemudian yang berikutnya, ternyata ada napi-napi yang memang bebas mengendalikan jaringan sepengetahuan Kalapas. Ada anak emas, ada anak tiri, dan sebagainya. Dan situlah kami coba mengungkap dari satu Lapas ke Lapas lain sampai dengan kerobokan, dan sebagainya. Peta mulai terlihat. Ternyata lapas-lapas yang mayoritas dihuni oleh para bandar narkoba, di situ aktif terjadi transaksi antar Lapas, kemudian antar daerah maupun antar negara. Mulai terungkap bagaimana proses rekrutmen kurir, bagaimana keuangan mereka. Ternyata dari dalam Lapas mereka bisa mengendalikan rekening mereka, bergerak dari satu rekening ke rekening lain. Kemudian ternyata atas nama rekening itu dari wanita-wanita yang tidak tahu ketika KTP-nya dipinjem itu ternyata digunakan untuk membuka rekening, dan sebagainya. Di sisi lain, kami mencoba tes yurin di Lapas Musa Kambangan. Kami temukan begitu banyak yang mengonsumsi. Di samping itu sipirnya pun ikut mengonsumsi. Nah ini kami petakan ternyata mereka yang dulu terlibat kasus narkoba, hanya pemakai, tidak direhabilitasi tetapi dimasukkan ke penjara. Di penjara dia nyari barang. Para bandar menyiapkan. Maka terciptalah pasar narkoba di dalam Lapas. Kalau komunikasi antara para pengguna narkoba di Lapas dengan pihak luar, maupun di dalam mereka sendiri menggunakan sarana komunikasi telpon, misalnya begitu, sebetulnya kan BNN bisa memetakan transaksi atau komunikasi itu dengan menggunakan sistem tapping yang sederhana yang juga dilakukan oleh reskrim, misalnya. Jadi memang tentunya kemampuan untuk memantau keseluruhan Lapas. Ada keterbatasan, karena daya tampungnya dan sebagainya. Kemudian begitu banyak kasus yang terjadi, sehingga kami memang selektif dalam artian. Mana-mana yang buktinya cukup, mana-mana yang sedang transaksi atau mana-mana yang sedang aktif, itu kita fokus. Sehingga yang terungkap itu rata-rata yang sedang ada barang masuk ke Indonesia, ketangkep di bandara, kita coba interogasi, penerimanya siapa, baru itu nyambung ke dalam Lapas. Kita ambil dari dalam Lapas. Baru kita ungkap keuangannya bagaimana, siapa saja yang disuruh, itu semua terungkap melalui IT. Jadi artinya upaya-upaya untuk tapping dan sebagainya itu sudah dilakukan, tapi belum maksimal ya Pak? Iya, karena kembali keterbatasan, idealnya memang kalau di setiap BNN provinsi ada, peralatan itu akan sangat signifikan yang pengaruhnya. Yang ada sekarang cuma di pusat? Di pusat. Di daerah nggak ada sama sekali? Nggak ada, jadi kami backup ke daerah, kami turun ke daerah. Jadi memang repot ya? Betul, betul. Iya, iya, iya.